Inilah video amatir saat puluhan hewan kambing mati mendadak di kandangnya. Peristiwa ini terjadi di kandang milik Angsarullah, warga desa Kilensari, kecamatan Panarukan, pada hari Rabu pagi kemarin. Sebanyak 10 hewan ternak ini mati secara masal di hari yang sama. Sebelum mati, hewan ternak mengalami kejang-kejang dan di bagian mulut mengeluarkan cairan lendir. Akibatnya peternak hewan kambing ini mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Menanggapi kejadian tersebut, PLT Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo mengaku hewan ternak tersebut mati mendadak bukan karena faktor penyakit mulut dan kuku atau PMK, melainkan salah memberi makan hingga perut kembung. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh dokter hewan, diperoleh kesimpulan bahwa penyebab utama kematian kambing itu adalah karena salah dalam pemberian makan. Menurut keterangan pemilik, kambing-kambing tersebut diberi makan kangkung dalam kondisi basah. Sebagaimana kita ketahui, ternak ruminansia itu tidak bisa mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung air. Nah, oleh karena itu akibatnya menjadi kembung, karena tidak diketahui secara dini bahwa kambing-kambing yang sudah dikasih makan kangkung basah itu kembung, akhirnya mendorong paru-parunya, sehingga kambing itu susah bernapas dan berakibat fatal mengalami kematian. Hingga saat ini, Dinas Peternakan setempat belum menemukan kasus PMK di Kabupaten Situbondo. Meski begitu, pencegahan penularan PMK terus dilakukan, seperti melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah kandang ternak.